Selanjutnya ini juga terkait dengan stok bahan pangan jelang Ramadan. Ratusan truk pengangkut sembako justru tertahan di Pelabuhan Bone. Penumpukan terjadi karena tiga kapal sedang dalam perbaikan untuk persiapan arus mudik lebaran mendatang. Bahan pangan muatan ratusan truk pengangkut sembako terlantar di Pelabuhan Bajo Ebone. Kondisi ini sudah berlangsung hampir sepekan. Antre sebabkan sejumlah komoditas muatan busuk. Kerugian pun tak terhindarkan. Sudah 2 malam sama sebentar. Sudah 2 malam. Sudah tahu ada 2 berangkatnya kapan? Belum tahu. Belum ada pasti. Belum ada pasti. Pak, kira-kira apa yang menyebabkan itu? Kapal, karena sedikit kapal di bawah. Ratusan truk tertahan karena menunggu giliran pemberangkatan. Penumpukan terjadi karena ada tiga kapal tak beroperasi, perbaikan sebagai bentuk persiapan hadapi arus mudik lebaran. Sebenarnya ada delapan armada. Tapi karena menyangkut dengan doking tahunan, itu dari kapal itu sedang melaksanakan doking tahunan. Sehingga untuk antrian kendaraan itu memang betul. Itu sementara kan kita punya jadwal dari 2-3. Jadi 2 dari Kolaka, 2 dari Bajoe. Begitu bergantian. Selain itu, penumpukan juga terjadi karena peningkatan volume truk barang dan sembako. Situasi ini biasa terjadi setiap jelang Ramadan dan Lebaran. Nasruddin Zailani melaporkan untuk NET.